Intro 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 Hai ketemu lagi dari channel aku Maria Kali ini seperti di timeline dan judulnya Kalian udah liat ya, kalo aku akan nge-review Ini salah satu lip product dari brand lokal Yang sebenernya sih ini bukan Produk baru, tapi mereka baru aja Launching nih 2 warna barunya Seperti biasa ya, terimakasih banyak kalian udah Ngasih tau aku, nge-mention aku Ataupun DM, kalo ternyata mereka Ada 2 warna baru nih Yaitu dari You Cosmetics Yang Roche Power Matte Lip Cream Yang kayak gini Sebenernya ini udah lumayan lama produknya Karena dulu waktu aku nge-review, aku inget banget Sampai viral, karena ternyata Dulu memang sudah di-review Tasha Farasha Dan katanya bagus, so akhirnya Ketika mereka launching 2 warna baru, penasaran juga Pengen nge-swatch? Buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini Atau salah satu yang udah request Pasti ini yang pertama untuk klik tambah like-nya dulu Karena like diri kalian amat sangat bermanfaat Berfaedah maybe yang kalian kira Dan pastinya aku akan seneng banget nih Kalo kalian klik tombol like Langsung aja yuk ke reviewnya Oke itu tadi ya untuk packaging luarnya Yang overall sih masih sama dengan yang versi lama Jadi aku gak perlu bahas lebih detail Yang pasti untuk produknya sudah bepom Jadi aman ya buat kita pakai Terus untuk package dalamnya Kayak gini sekalian aku pengen ngebandingin Dengan yang versi lama aku punya Ini di shadenya yang R346 Whisper Warnanya super cakep banget Itulah kenapa dulu aku beli ini Oke fokus ke packagingnya dulu ya Jadi disini sih kalo aku lihat Dia sama sekali gak ada perbedaan dari segi package Karena memang masih di bawahnya glossy Di bagian atas tutupnya kayak warna-warna rose gold atau gold gitu Yang langsung ada nama produknya nih You Roach Power Matte Lip Cream Terus kalo aku lihat di bagian bawahnya Ini keterangan-keterangannya juga masih sama aja Ada nama produknya, nama shade-nya Udah gitu ada expired date-nya Kalo untuk yang produk baru ini sampai di tahun 2025 Walaupun setelah dibuka hanya bertahannya itu sekitar 1 tahun aja Disini sudah tertera ya 12 bulan Dengan netunya sendiri 4,5 gram Kemarin aku beli harinya sekitar 75 atau 76 gitu Nanti untuk update harganya Seperti biasa kalian bisa langsung cek aja Link di kolom deskripsi aku udah taruh lengkap ya disitu Dan sekarang aku akan bandingkan dari segi aplikatornya Waktu aku buka nih satu persatu Ternyata aplikatornya masih sama juga dengan versi lama Jadi dia itu ujungnya cukup lancip Terus kayak ada cekungannya gitu Ini menyesuaikan bentuk bibir sih Jadi untuk aplikator yang seperti ini Sepengalaman aku juga cukup nyaman Waktu kita pakai liprodaknya di bibir Dan untuk wanginya nih Aku pengen bandingkan juga Aku akan bawa in yang versi lamanya dulu Aduh Aku akan bawa in yang versi lamanya dulu Oke jadi dia tuh wanginya kayak wangi-wangi manis gitu Karena kan ini memang ada kandungannya manuka oil Apa manuka apa gitu Nanti akan aku tulis aja Yang akan memberi kelembapan di bibir Jadi wanginya tuh khas banget Kayak agak sedikit wangi manis Dan untuk yang versi barunya nih Sekarang aku akan ciumin juga ya Hmm Ternyata untuk versi barunya Wanginya beda nih Kayak gak terlalu menyengat sih wanginya Dibandingkan yang lama Manis juga Cuma beda manisnya Aku gak tau sih Ini mendeskripsikan wanginya seperti apa Yang pasti kalau aku cium kayak gini tuh Enggak terlalu menyengat Aku deketin dan cium Itu ada wanginya Bingung sih Mungkin kalau misalnya kalian udah coba yang versi baru ini Kalau membantu mendeskripsikan Bisa komen-komen di bawah ya Yang pasti sih wanginya tidak lebih menyengat Dibandingkan yang lama Karena wanginya sendiri sudah beda Jadi aku penasaran nih Sama teksturnya seperti apa Waktu di swipe di tangan aku Ini yang lama aku pakai shade whisper Yang baru aku pakai shadenya R865 Dasing Disitu kelihatan ya Perbandingannya awal-awal tuh sama-sama creamy Melembabkan Tapi aku merasa yang lama itu Kayak lebih gloss gitu Kayak lebih lembab aja Walaupun keduanya warnanya sama-sama pigmented Langsung aja yuk Sekarang akan aku battle Diaplikasikan di bibir aku seperti apa Untuk shade yang terbaru R865 Dasing Menurut aku ini kayak warna-warna Merah kecoklatan Ada orangnya sedikit Yang sudah lumayan bold sih ya Jadi langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku Tuh beberapa kali swipe Kelihatan ya pigmentasinya oke Dua-duanya bisa meng-cover seluruh permukaan bibir Termasuk pinggiran bibir aku yang gelap Teksturnya sama-sama Velvety melembabkan di awal Tapi seperti yang aku bilang tadi Yang versi lama ini kayak lebih tebel Dan lebih gloss gitu Jadi lebih kerasa basah dibandingkan yang versi barunya Kalian bisa langsung bandingkan aja nih Finishnya di bibir aku kayak gini Sama-sama lembab Nyaman di bibir Tapi kalau aku rasakan yang versi baru ini lebih cepat nge-set Dan waktu aku katupkan tuh rasanya kayak lebih ringan gitu Untuk yang versi lama bisa dibilang sih setelah nge-set juga gak seberat itu Tapi kayak masih ada kesan sedikit lengket Waktu aku katupkan bibirku Itulah kenapa dulu katanya yang lama ini Jangan terlalu sering dikatupkan dulu sebelum nge-set Karena nanti dia agak sedikit lengket So dari sini bisa disimpulkan apakah ini formulasinya agak berbeda Dari yang versi lama Coba buat kalian yang udah coba versi barunya Bisa komen-komen di bawah kayak gimana hasilnya di kalian Karena secara garis besar ini udah aku coba di bibir aku beda Yang baru ini kayak lebih powdery matte yang berasa ringan di bibir Oke untuk shade yang R865 Dasing Ini menurut aku sih warna-warna yang kayak udah lumayan bold Seperti yang aku bilang tadi Jadi kurang cocok dipake natural sehari-hari Tapi akan oke kalo misalnya kalian kerja kantoran Atau kerja formal Ini tuh warnanya gak terlalu gelap Juga gak terlalu cetar Dan menurut aku juga termasuk warna-warna warm Yang bisa cocok di semua skin tone ya Oke sekarang aku akan bandingkan juga Setelah udah nge-set seperti ini Waktu aku cium di tangan aku Sama-sama transfer proof ya Tapi seperti yang aku bilang tadi Memang bedanya yang baru kayak lebih ringan Waktu dikatupkan di bibir ataupun dicium di tangan tuh Yang versi lama sedikit lebih lengket So makin penasaran kan untuk tes ke tangannya seperti apa Pastiin tonton ya videoku sampai habis Dan mungkin buat kalian yang dari tadi udah self-walk di bibir aku Aku pake shade apa Yaitu yang kedua nih R747 Inspire Waktu aku lihat warnanya Memang ini pengen aku swatch belakangan Karena menurut aku cukup natural ya Nih kalian bisa langsung lihat sendiri Dia tuh hintnya kayak warna-warna peachy pink yang agak terang Jadi menurut aku sih ini gak terlalu gonjreng Dan untuk warna yang natural kayak gini Pigmentasinya masih oke dong Tuh dia bisa menutupi seluruh permukaan bibir aku dalam 1 kali celup aja So bisa dibilang setelah aku bandingkan dengan yang versi lama Ini finishnya sama-sama matte Tapi yang lama tuh kayak lebih velvety matte Yang baru ini lebih powdery matte Yang kalo kalian lihat disitu Dua-duanya sama-sama smooth Tapi untuk yang versi baru ini Agak sedikit memperjelas garis bibir Karena memang dia kesannya lebih matte aja sih Finishnya di bibir aku Cuman gak sampai yang ngecrack juga Jadi sejauh ini masih aman Karena rasanya juga nyaman di bibir Untuk warna yang natural seperti ini Buat aku ini bisa dipakai sehari-hari ya Karena nih langsung ngebuat makeup keliatan fresh Jadi untuk dua warna barunya Udah pasti sih aku pilih shade yang inspire ini So kalo kalian sendiri Dari dua warna yang udah aku swatch Kira-kira mana nih warna favorit kalian Atau warna inciran kalian Kalian bisa komen-komen di bawah Atau masih salvok nih sama cantiknya warna whisper Tapi jujur memang warna whisper ini Kayak dari semua koleksi di produk yang aku punya tuh Gak ada yang sama Aku udah sempet nyari-nyari ya Yang bener-bener persis tuh gak ada Dia warna-warna nude pink brown yang cakep banget Ada yang setuju juga? Oke itu tadi untuk kasih swatchesnya di bibir aku Sekarang aku akan lihat nih Untuk kandungan-kandungannya Sebenernya seperti apa? Apakah ada perbedaan? Karena tadi dari segi teksturnya Aku merasakan sedikit beda Yes Disini dia menyebutkan lip cream tahan lama Yang dilengkapi dengan color lock teknologi Dengan ekstrak madu manuka Yang memberikan hasil matte tahan lama Sampai 18 jam Serta menghidrasi bibir anda Oke sekarang kita bahas satu persatu ya Ternyata untuk kandungannya masih sama madu manuka Tapi entah kenapa menurut aku dari segi wanginya agak sedikit beda Jadi kalo misalnya ada kandungan itu Memang sepengalaman aku dulu Pake produknya Yuu ini Setelah dipake lama Dia tuh tetep menghidrasi bibir Gak akan berasa yang kering gitu Dan gitu dia menyebutkan matte tahan lama sampai 18 jam Ya kalo gak buat ngapa-ngapain Aku rasa bakal tahan ya Tapi kita pastinya akan tes ketahanan nanti seperti apa seharian ini Aku bakal makan makanan apa Kalo perlu kayaknya pengen aku battle juga nih ketahanannya sama yang versi lama Seperti apa sih Pokoknya tonton lengkapnya nanti di akhir video ya Karena memang produknya baru aku pakai di hari ini Terus yang terakhir menghidrasi bibir anda Yang pasti sih ini yang aku rasakan Seperti yang aku bilang tadi Finisnya powdery matte yang ringan di bibir aku Nih waktu aku katukan kayak kerasa gak pakai apa-apa sih Untuk yang versi barunya ini Dan karena memang dia ini transfer proof Aku rasa juga nyaman kalo dipake sehari-hari Yang misalnya kita harus pakai masker Makan ini itu Dia juga gak akan gampang nempel-nempel So nanti kita tinggal liat aja ya Untuk tes ketahanannya seperti apa Oke setelah liat review dari aku Kira-kira menurut kalian Kalian masih tertarik gak buat beli versi barunya ini Bisa dong komen-komen di bawah Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton video aku sampai akhir Kalo kalian suka pastiin untuk klik tombol like Dan sampai ketemu lagi Bye Oke jadi aku akan tes ketahanan Dengan seperti yang aku bilang tadi Pake sparrow-sparrow ya Jadi ini di sebelah kiri Aku pakai You yang shade whisper yang versi lama Kelihatan pigmented dan juga velvety matte yang agak glossy gitu Yang kedua aku akan pakai shade dusting Ini di sisi kanan bibir aku Awalnya keliatan sama ya Tuh bener-bener velvety yang melembabkan Tapi kita akan lihat nih setelah sudah nge-set Ternyata hasilnya kayak gini Bener-bener kelihatan untuk yang bagian shade warna baru tuh lebih powdery matte Sedang untuk yang shade whisper yang lama itu kayak lebih velvety yang glossy gitu Gak sabar aku pengen langsung tes ketahanan aja Disini aku akan makan indomie goreng Yang pastinya cukup berminyak juga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sana jumpa Sampai jumpa gaitah Apa-apa Kiram Sampai jumpa Präsident Sampai jumpa Balai Oke ini aku udah selesai makan sebenernya udah kelihatan ya disitu kalau hilang di tengahnya tapi langsung akan aku zoom aja Ini di sisi kanan kiri Baigyu yang versi lama ataupun baru dia sama-sama hilang Tuh kelihatan ya tapi di pinggiran bibirnya juga masih ada Kalau aku bener-bener bandingkan sih sebenernya untuk yang bagian versi baru kayak kelihatan lebih banyak ya dibandingkan yang versi lamanya nih Yang versi lama bener-bener di bagian bawahnya aja udah nyaris mau hilang Jadi untuk tes ketahanannya sendiri sebenernya hampir mirip untuk keduanya Makan-makanan yang berminyak akan kurang tahan lama ya karena memang tekstur matenya kan dia masih melembabkan So kalau dilihat dari hasilnya sih sebenernya buat aku masih kurang favorit tapi kalau harus milih aku lebih suka yang versi baru sih Karena rasanya di bibir dia matenya tuh kayak lebih ringan gitu cocok dipakai sehari-hari Sampai jumpa di video selanjutnya